Halo teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pri Bumi Bandung. Kali ini saya akan berbagi tips atau cara untuk teman-teman yang berpergian tetapi masih menginginkan rambut putihnya tidak kelihatan. Karena mungkin ada acara-acara tertentu dalam saat kita berpergian ada acara-acara tertentu yang harus diikuti tetapi tidak ada waktu untuk pergi ke salon atau juga kalau kita nginap di hotel aduh gimana ya mau ngecat rambut prosesnya itu kan kotor ya. Kalau di hotel anduknya putih nanti waduh jadi hitam semua dan begat dan yang lain-lainnya deh pokoknya agak ribeg. Kalau kita di rumah kita bisa melakukannya sendiri tidak ada masalah tetapi kalau kita di dalam perjalanan itu akan sedikit ribeg. Terutama yang rambutnya panjang atau yang rambutnya banyak. Nah untuk teman-teman ini juga bukan hanya karena usia saja yang membuat rambut kita ada uban karena saya melihat banyak yang baru berumur 30 tahun atau 35 tahun tapi rambut putihnya sudah kelihatan. Kalau saya sendiri sih jangan ditanya lagi memang doyan banget rambut putih sudah nempel di kepala saya ya. Dan untuk acara-acara tertentu yang seperti saya kemukakan saya ingin berpenampilan agak rapih agak menarik sehingga rambut putih yang yang nempel di sebelah sini ya gak rata semua kan. Itu sangat mengganggu sekali sehingga saya menemukan cara ini dan tips ini hanya dalam beberapa saat ya bisa dihitung menit rambut kita yang tadinya banyak ubannya bisa hilang. Kelihatannya ya jadi tidak tidak hilang total seterusnya tidak. Tapi mungkin beberapa hari sampai rambut kita dicuci dan itu akan kembali muncul rambut putihnya. Nah mudah-mudahan ide saya ini, tips saya ini bisa bermanfaat kepada bagi teman-teman yang sering berpergian dan tidak ada waktu untuk selalu pergi ke salon untuk merapikan rambut putihnya. Baik teman-teman sebelum kita mulai silakan jangan lupa untuk yang baru bergabung silakan di subscribe dan jangan lupa juga tekan loncengnya untuk ide-ide atau tips-tips selanjutnya. Dan sekali lagi juga kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti video saya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga tips yang akan saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian. Seperti kalau kita mau berpergian atau traveling dan kita tidak ada waktu untuk menutupi rambut putih seperti ini. Saya sudah banyak sekali rambut putihnya. Ini dia. Nah ini. Lihat kan? Maka saya mempunyai satu ide untuk menutupi rambut putih kita ini. Yang kita pergunakan hanya dengan Magic Retouch dari L'Oreal atau juga ada merk lainnya ya. Hanya hari ini saya akan mempergunakan yang ini. Caranya sangat mudah sekali. Dan yang kita perlukan hanya sisir seperti ini. Kita kocok saja. Baik. 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 Ini bentuknya seperti ini ada untuk semprotannya sangat kecil ya. Jadi kita bisa dengan betul-betul membuat rambut putih kita hilang. Kita harus menutupi wajah kita dengan jari kita seperti ini. Ya. Ya. Dan. Pantas yang sebelah sini. Tutupi lagi dengan jari. Dan yang ke belakangnya juga. Hanya demikian saja. Kita tunggu hasilnya teman-teman. Nah. Karena rambut putih saya banyak. Jadi yang kelihatannya saja. Seperti yang ini. Di sebelah sini ya. Sudah. Kenapa saya menyarankan untuk menutup bagian muka. Karena bila tersemprot akan ada warna hitam seperti ini. Ini dengan air. Kalau secepatnya kita cuci nanti akan hilang. Saya alap saja. Nah. Baik teman-teman. Sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Bisa dibedakan kan. Seperti tadi dan yang sekarang. Sekarang. Nah. Jadi rambut putihnya. Hanya dalam beberapa menit. Sekarang sudah hilang. Dan siap untuk berpergian. Demikian teman-teman. Silahkan di subscribe. Di tekan loncengnya. Untuk berbagi pengalaman di video berikutnya. Dan tekan tombol like-nya jika Anda suka. Sampai jumpa kembali. Dan terima kasih. Sampai jumpa. setakat dan terima kasih.